Halo apa kabar semuanya kembali lagi bersama saya Rifqi dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat efek apa ini namanya saya gak tau ini efek apa pokoknya ini ada di up and up ya jadi ini akan kita buat ya kita akan buat seperti itu dan kalau pengen tahu video aslinya seperti apa ini video aslinya ya Hai ini cuma kayak gini cuma dinding biasa dinding di kelas saya ini dan iya dan ini tempat duduk saya Upsi duduk saya nih tuh kan dengan jaket ini ya saya duduk sendirian di depan-depan dan sebelah sini itu guru dan waktu selang fisika dan boom saya enggak tahu apa-apa ulangan saja semua dan saya ketawa apa ini ini soal soal ngomong apa oke anyway kita buatnya komposisi untuk membuat efek ini kita direct kesini untuk menuju komposisi ini video aslinya dari kesini untuk buat new komposisi dan mulai dari mana ya Hai mulai dari ini kelihatan ini kita akan memulai namanya 3d 3d motion tracking menggunakan track kamera ya jadi kita split layarnya kita ke edit edit terus split layer atau CTRL shift D sama aja intinya terus kita ganti nama paling atas mungkin jadi track walau ngasih nama aja biar lebih gampang lah terus kita klik layar track kita klik track kamera nah kenapa saya menggunakan 3d kamera tracker ini soalnya seperti yang pernah saya bilang sebelumnya itu bahwa gerakan kamera itu free move ya dan ini akan analyze ini saya mulai disini soalnya kita ingin trackingnya itu pada saat temboknya dikelihatan jadi sebelum temboknya kelihatan tuh jadi tracking dulu gitu ya tapi serius itu ulangan fisika bener-bener Aduh kacau ya saya bingung semua ngapain dan ya remet saya saya kelima fisika dan saik that's the wrong number oke sudah selesai ya bisa disini klik layar ini di track seperti biasa kita harus cari bagian yang pas dengan dindingnya perspektifnya pas gitu oke Oh mungkin ini nih ini pas lihat bentuknya pas sama dindingnya sejajar perspektifnya bagus kita klik ke kanan create solid camera terus seperti biasa kita klik disini kita gedein tekan expert keyboard terus tahan shift terus ini digeret ke kanan set lebih cepet ini mungkin eh apa namanya nggak lurus usah kita bikin lurus aja ya nih tekan W per keyboard untuk ganti ke rotation tool Hai kayak gini oke ini udah cukup terus kita hide nih matanya dimatiin dulu terus kita masking di bagian jendilanya ya supaya pas kita tergalaksi ya kita tergalaksi Hai itu Hai apa galaksinya itu Hai jadi ide nya disini adalah kita pengen layer track solid ini supaya meng-cover gambar galaksi yang yang ada begini Oke kita hide matanya lalu kita duplicate duplicate ya CTRLD atau composition atau kayak edit duplicate yang paling bawah yang paling bawah kita ganti nama tekan enter pada keyboard untuk ganti nama mungkin jadi Galaxy yang ini jadi roto Hai nah ini ada gambar Galaxy sini terus kita klik layer Galaxy tahan out terus drag like ini Galaxy ini ntar Galaxy ini saya taruh di link bawah ya ntar cari di description aja di screen tuh ada tulisan yang lain di bawah video nah itu nama description jadi jangan tanya lagi dimana Hai foton ini diambil jika laksin kita drag ke sini huk nah tanya lain matanya nah jadi deh terus kita kecilin tekan expert keyboard kecilin scale is down high resolution dengan 3000 x 3000 ya high resolution banget high resolution nah masalah yang disini adalah kita nggak tahu jendelanya dimana kita kalau disini kan kita bisa melihat bahwa jendelanya itu ada di depan gambar galaksi jadi bagaimana cara melakukannya begini caranya inilah gunanya layer roto ini ini yang layer track ini kita duplicate kita ke edit duplicate dan ganti nama ini menjadi terserah sih roto D oke terus kita drag layer roto ini ke atas layer roto do itu terus kita nyalain matanya ini 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 dulu bentar ini mati nya apa layarnya rotonya terus kita ke pen tool kita masking di bagian jendelanya ya set ini zoom dulu mungkin biar kata lebih jelas Hai plastik layar rotonya diklik ya ya seperti ini kita nyalakan boom terus kita toggle switch mode sampai ada ini nih terus kita ganti ke ah salah sorry ya bener terus toggle switch mode terus kita kesini ganti ke alpha inverted mate dan pada saat saya nyalakan ini terus kita taruh paling bawah dan oh saya salah saya salah sorry Hai nah alpha mate pastikan alpha mate sorry ya alpha mate bukan alpha inverted mate dan boom jadi begitu caranya ini misal ada bagian ini bisa lihat di sini ada bagian cacat ini kita bisa ke oleh rotonya terus kita benerin ya biasanya terus tekan M4 keyboard Maxpad nya nyalain nih stopwatch nya tuh misalnya yang salah tuh ya seperti itu nah sekarang kita buat parallax jadi parallax itu dimana ada jarak diantara layar itu kalau kita ngebut parallax itu kayak 2D kayak foto biasa Nah jadi kalau misalnya kita buat parallax itu sebenarnya seperti efek parallax jadi ada ada benda yang lebih jauh dari benda di depannya yang kita kelar Galaxy kita duplicate composition eh composition lagi keedit duplicate tuh terlihat paling bawah kita namakan jadi kayak aja Pak mungkin parallax terus tekan paper keyboard kita ubah zipnya Oke jadi eh ini yang Galaxy 2 kita klik kanan jadi mood kita ke-add kita ke Galaxy Galaxy P Pak 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 terus kita buat ya pokoknya bikin jauh tekan spark keyboard lebih cepet Hai supaya ada jarak gitu diantara Galaxy 1 dengan Galaxy lainnya gitu gimana sih parallax sudah sukat diantara polítике inabilityverse nggak sampai aja seperti itu Hai mungkin naikin ya tapi ya seperti識 tool mungkin sedikit kalau correction disini verschiedene chord opposed Hai tinggi televisin ya seperti itu oke mungkin kita nyalain musim dur supaya lebih bagus ya musim dur nyalain push nah nanti akan lebih bagus kita apply dulu sebentar ops ini ada bagian ini ya lupa saya ini kita potong aja potong nih potong aja set nah jadi ini mungkin off main boom ya mungkin ada ini stick cacat ini mainin aja disini ya tuh seperti itu nah oke sekian tutorial dari saya bagaimana cara membuat apa ini namanya gak tau namanya apa ya sekian tutorial dari saya bagaimana cara membuat efek cermin ajaib atau jendela ajaib atau apalah kamu nyebutnya terima kasih sudah menonton video ini dan kalau ada pertanyaan kurang jelas silahkan tayakan pertanyaan ada di kolom komentar di bawah dan jangan tanya buat afterpack dimana ya terus laptop aneh kota apa enggak lihat video yang ini nih lihat video ini untuk menentukan semua tentang afterpack lihat video yang disini oke oke sekian dari saya thanks for watching and see you in next video uss selamat menikmati